Halo Tekinesia, ketemu lagi di Bibit Bincang-bincang teknologi Oke, lanjut Pak Eko Hai Beb, mau kawas keren seperti aku? Yuk, cus langsung dibeli biar kita bisa keren berjamaah Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya Iya, kita dikandang lagi Kemarin hari bolnas, Pak 12-12 ya Hari jebol nasional Untung 1 tahun cuma 12 bulan ya Kalau nggak nanti ada 13-13 Kita mau ngomongin soal penyempanan, Pak Kan penyempanan duit ya Duit udah hilang Iya, iya, storage ya Namanya apa ini namanya? Namanya ini SSD NVMA NVMA M2 M2, slotnya ya Betul, slotnya M2 NVMA itu artinya non-foratil memory Wih Gitu katanya ya Nanti kalau ada yang nanya lagi NVMA Kalau SSD, solid state disk ya Itu masanya, tapi juga itu harus tahu ya semua Nanti kan di bilang kita katanya bukan orang IT Tidak, emang? Bukan, gitu ya si apa yang bilang? Ada kok, using katanya di sini Iya, gampang Benar, benar Iya, benar Oke, nah Ini Kenapa kita bahas si NVMA M2 ini? Karena mungkin storage ini sekarang populer ya Harganya sudah affordable Iya Sangat merakyat Sebenarnya kalau mulai, dibilang mulai muncul Kayaknya sih dia dari berapa ya? Dua tahunan kali ya? Dua tahun kebelakang mulai Mulai naik inilah Mulai muncul ke permukaan Cuma memang pada saat itu harganya juga masih belum Selama sekarang gitu ya Masih spektakuler ya Kalau kalian emang suka apa ya Namanya bekerja gitu ya Dengan menggunakan storage Pasti banyak lah kerjaan yang melibatkan storage ya Pasti banyak Dari mulai, dari mulai banyak lah ya Pasti standar Designer, video editor Bahkan Kalian misalnya kerjanya hanya pakai Aplikasi-aplikasi office misalnya Itu juga tetap perlu Benar Penyimpanan Ya gitu kan Intinya ya perlu Banyak-banyak Banyak pekerja profesional yang butuhkan storage yang mumpuni Tapi kenapa nih SSD NVMe-nya sekarang jadi kekinian Jadi kekinian Karena gini Sebenarnya Kalau kita tarik mundur historinya Slotnya di motherboard itu udah bukan barang baru Iya betul Iya dong Dari motherboard-motherboard generasi lawas Ya mungkin dari jaman-jaman Skylake pun Intel gitu ya Itu udah ada Udah banyak motherboard yang Menyertakan itu bahkan di seri-seri motherboard Bukan hanya high-end tapi mid-end juga udah mulai Benar-benar Iya kan Cuman ya karena itu Karena harga perangkatnya Masih mahal Biasanya slot itu dianggurin Sekarang akhirnya slot itu akan ada gunanya ya Iya Benar-benar Dan ini jadi alternatif buat kalian yang Merasa SSD berbasis SATA itu udah terlalu lambat gitu kan Perbandingan harddisk Dengan SSD yang biasa ya Bukan NVMe Karena kalau harddisk biasa itu Kisaran read-write-nya itu sekitar 200MB lah Per second misalkan Iya Terus si SSD yang biasa tuh Yang dulu itu sekitar 500-600 Kayak ada peningkatan dua kali lah ya Dari yang biasa Tapi ini Ini bisa mencapai kayak 3GB per second Itu jadi kayak gila 10 kali kali ya lebih Nanti kita tambahkan Iya ada lah nanti bapaknya ya Karena ini sangat membuat terpukau Iya benar Jadi kayak wow jauh banget ya gitu Kalau kalian merasa performance PC kalian itu udah mentok gitu ya Tapi pengen lebih cepat lagi Ini jauh banget Salah satunya ya Salah satunya Jangan dulu nambahin RAM lah ya Jangan RAM lagi mahal RAM lagi mahal Mendingan coba dulu dari aspek lain ya Ada aspek lain Misalnya prosesor kayaknya belum lama di upgrade gitu kan Jangan dulu lah Kalau ganti prosesor Kalau pakai platform yang biru itu Kan kalau merah mah lebih ini ya Lebih sustainable gitu Kita bisa pakai jangkanya lebih panjang Biru mah ganti prosesor sama dengan ganti modot buat pak Semua Jadi nanti dulu ya Jangan dulu terburu-buru kesama Kita lihat dulu ya Betul-betul Ini terjadi karena gue pakai laptop Melambat Laptopnya udah berapa tahun pak? Umurnya apa? Hampir 2 tahun Nah hampir 2 tahun udah mulai terasa ya Laptop Windows lagi Nah itu udah Akhirnya solusinya ya gue coba Untuk beli SSD storage gitu Kalau bukan beli laptop baru pak ya Oh aduh itu dia Tadi tuh ingin gitu Tadi pas lihat Ah udahlah SSD storage ya Jauh ya perbandingannya Contoh ya Tapi ya pas udah pakai ya Emang lumayan terasa Tapi gini Menunggu booting adalah Waktu-waktu yang membuat gue kesal Betul Booting laptop ya Booting perangkat kerja kita Kalau mau itu smartphone Mau itu laptop Mau itu desktop PC Tapi kalau nunggu booting pasti Oh iya benar Iya lah Masa booting bisa ditinggal bikin kopi gitu kan Benar-benar Kadang gitu gue juga sama Nyalain Bikin dulu apa gitu Kamar mandi dulu gitu ya Ambil apa dulu Terakhir Kemarin Gue pakai stopwatch gitu Ya walaupun pakai Dari subindos juga bisa kelihatan kan Berapa lama waktu booting gitu Ternyata catatan yang Waktu yang didapat Setelah ganti SSD Jadi berapa tebak Pak Berapa Satu menit Wah kalau mana Itu era-era ini ya Era 10 tahun lalu ya Iya benar Ini 2018 2018 Pasti hanya hitungan detik Iya Tepatnya 19 detik saja Tapi makin cepat gitu jadi susah ya Sekarang kalau ngeles Misalkan Bos Cepat dong kirim kerjaan Aduh bos lama Kalau tau Nggak bisa tuh kalau itu Aduh Tapi yang paling gue suka sih Sebenarnya kalau dari SSD Ini ya Bentuknya sih Yang emang benar sangat Mini ya Maksudnya Lebih Nggak lebih kecil sih Mungkin hampir sama kayak memory ya Kayak RAM ya Ininya Iya bedanya ini nggak ada Head spreadernya Iya betul Betul Bedanya nggak ada spreadernya Dan ya Enak aja gitu Kayak CPU tuh Makin ini aja Makin hemat Eh makin apa ya Makin lawak Makin lega Jadi sirkulasi udara Kalau di Ya apalagi kalau casing-casing kita Kecil-kecil gitu ya Bener Karena sekarang trennya hidup minimalis gitu kan Pasti casing-casing udah nggak yang gede-gede Nah ini sedelas solusinya Pakai SSD yang biasa aja dulu Itu udah lumayan menghemat tempat ya Apalagi ini sekarang Ditambah ini Jadi lebih Lebih lega lagi gitu Betul-betul Nah yang paling penting Kalau kita udah bahas barang Kita ngomongin soal harga Kan dari tadi kita udah bilang Ini udah jadi perangkat penyimpanan kekinian Terus harganya juga cukup Tidak menguras kantong Walaupun kita belinya tetap pakai Nunggu momen diskon Hari diskon Pastilah ya Pinter-pinternya itu Siapa yang mau beli harga full price Sudah ini harganya sudah Ya Sama dengan harga Kalau kamu setiap hari ngopi Di Starbucks Ngopi di tempat kamu itu Yang lambang hijau itu Itu ya Kalau hari kerja 20 ya Nah itu udah kebeli Yang kapasitas Ya lumayan lah ya 250 250 ya 250 itu rangenya di 1,5an kali ya 250 Nggak sampai pak Pokoknya 1 jutaan berarti 1 jutaan Kalau yang rumor sejiganya mungkin di 2 jutaan 2 jutaan Jadi emang Kayaknya itu investasi sekali ya Investasi yang sangat berharga Iya gitu lah Itu kalau menurut kita ya Kalau buat kalian itu juga ada nih Apakah kalian punya pengalaman dengan penyimpanan gitu ya Dan Apakah kalian udah mulai memakai SSD NVM ya ya Karena Karena walaupun nggak ada slotnya Di motherboard kalian Ada kok adapternya Jadi itu tuh bisa Oh adapter dari mana nih Adapter buat NVMe Beli terpisah gitu Nggak Kalau misalkan ada yang pengen nyelokin di NVMe nya Oh Di M2 nya M2 nya maksud gue Ada adapternya kok Yang asli Siapa tau kalian adapternya jaman Dulu ya Iya Tapi itu juga tetap akan berpengaruh Silahkan kalian ini ya Coba-coba lihat kolom komentar Kalau kalian punya pertanyaan juga silahkan Gitu ya Kalau suka ya bagiin lah ya Kalau buahnya udah ada semua Jangan lupa Mencet lonceng Dan tekan jempol ke atas Dan siap-siap beli SSD ya Udah nonton ini Subscribe lah ya Kalau belum juga subscribe dulu aja Siapa tau kita bagi-bagi Oke Siapa tau gitu kan Oh ya Gitu lah Oke See you in the next episode And bye-bye guys Hai Beb Mau kawas keren seperti aku Yuk cus langsung dibeli Biar kita bisa keren berjamaah Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya Hai Beb Mau kawas keren seperti aku? Yuk cus langsung dibeli Biar kita bisa keren berjamaah Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya Hai Beb Mau kawas keren seperti aku? Yuk cus langsung dibeli Biar kita bisa keren berjamaah Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya Hai Beb Mau kawas keren seperti aku? Yuk cus langsung dibeli Biar kita bisa keren berjamaah Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya